It's Moji Hai hai, good morning Moji buddy Fans Manchester United bisa sedikit bernapas lega Pasalnya cedera yang dialami Lenny Yoro dilaporkan tidak terlalu serius Akhir pekan lalu Yoro mengalami cedera saat berhadapan dengan Arsenal dalam laga uji coba Namun cedera yang dialami Yoro dilaporkan tidak lapar Bersama saya Daud Fidadi dan inilah Moji Sports lengkapnya Kita ke informasi pertama Moji buddy Chelsea resmi merekrut penjaga gawang asal Denmark yakni Philipp Jorgensen Yang dibeli dari Villarreal dan dikat kontrak selama 7 tahun Barcelona dan Manchester City bermain imbang 2-2 dalam laga pramusim di Orlando, Florida, Amerika Serikat Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti dengan kemenangan Barcelona 4-1 Klub pesutan Jose Mourinho, Fenerbahce berhasil lolos dari babak kualifikasi kedua Liga Champions Usai menang dramatis atas Lugano dengan skor 2-1 Edin Zeko kembali menjadi pahlawan kemenangan Fenerbahce Ais Roma telah merampungkan transfer penyerang muda asal Argentina yakni Matias Souley Yang didapatkan dari klub rival Serie A yakni Juventus Kita beralih ke Piala Presiden 2024 Arema FC melaju ke final Piala Presiden 2024 untuk menantang Borneo FC Si Ngoedan dapatkan tiket tersebut setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 2 dolar Ya Moji Badi mau hadiah jutaan rupiah Nah ikuti kuis Moji Limpics pada 2 Agustus 2024 Tayang 8 kali sehari Jangan sampai ketinggalannya Moji Badi Pastinya hanya di Moji Dan Moji Badi jangan beranjak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi seputar Olimpiade Paris 2024 Moji Sports segera kembali Jadikan segala top up dengan Wonder by Benny Kembali lagi di Moji Sport Puji Badi 3 wakil Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis sektor tunggal Berlaga di tahap akhir grup Namun sayangnya hanya Gregoria Mariska Tunjung yang mampu lolos ke babak 16 besar Sejumlah pertandingan voli indoor dari sektor putra maupun putri telah berlangsung kemarin Berikut hasil pertandingannya yang telah kami rangkum untuk Anda Pada laga tenis di Roland Garros Iga Suyatek dan Novak Djokovic tembus ke perempat final dengan mudah Sementara petenis Amerika Serikat Koko Gov harus melewati pertandingan dengan tangisan Lantaran berselisi dengan wasir Cassandra Begron dari Perancis berhasil memenangkan triathlon wanita Setelah sebelumnya mengalami penundaan akibat kualitas air di Sungai Sen Yang mengakhiri lomba dengan catatan 1 jam 54 menit 55 detik Yang menyebabkan pertandingan triathlon sebelumnya sempat diliputi ketidakpastian Menyusul Sungai Sen yang dinyatakan belum layak untuk menjadi salah satu venue dari tiga jenis olahraga Yaitu berenang, bersepeda, dan berlari Nah sebenarnya pemerintah Perancis telah menggelontorkan dana hingga 1,4 miliar euro Untuk meningkatkan kualitas air Sungai Sen agar bisa dipakai berenang lagi Lalu seperti apa sistem pembuangnya di sekitar Sungai Sen? Berikut laporan dari Delphi Sinambela Nada Haves menjadi sorotan pada Olimpiade Paris 2024 Bukan karena ia tersingkir di babak 16 besar cabur anggar putri Namun karena ia bertanding dalam kondisi hamil 7 bulan Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Yang menyebani sejarah tercipta bagi Guatemala Adriana Ruano berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi negaranya Lewat cabang olahraga menembak Yang menarik, Adriana dulunya adalah seorang pesenam yang banting setir menjadi atlet menembak Ya usai digoyur hujan saat upacara pemukaan Olimpiade 2024 Para atlet, wisatawan, hingga warga Paris ini harus berjuang dengan cuaca panas Berbagai cara dilakukan untuk melawan panasnya cuaca di Paris Ya menyebani ada yang menarik perhatian pengunjung saat menyaksikan laga judo di Champs-de-Mars Arena Apalagi kalau bukan maskot Olimpiade Paris 2024 Sontak maskot berbentuk topi frigia ini pun jadi sasaran untuk berfoto Ya dan Mojibadi berikut perolehan medali sementara di Olimpiade Paris 2024 Hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia Parah Ya Mojibadi mau hadiah jutaan rupiah Nah ikuti kuis Mojilimpics pada 2 Agustus 2024 Tayang 8 kali sehari Nah jangan sampai ketinggalan ya Mojibadi Pastinya hanya di Moji Ya dan usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi Mengenai pelepasan tim Nas Foli Putri Indonesia ke Ajang Siviliik 2024 Informasinya sesaat lagi Jadikan segala top up dengan Wonder by Benny Terima kasih Anda masih bersama kami di Mojisport Mojibadi tim Nasional Foli Putri Indonesia siap memberikan kejutan di kompetisi bola voli Asia Tenggara Siviliik 2024 Skod merah putih bertolak menuju Hanoi Vietnam Untuk melakukan persiapan jelang putaran pertama pada 2 hingga 4 Agustus Setelah petenis Inggris Andy Murray mengumumkan pensiun usai Olimpiade Paris Petenis asal Jerban Andrik Kerber juga melakukan hal yang sama Ia memilih untuk mengakhiri karir profesionalnya usai gelaran Olimpiade 2024 Dari Formula One Carlos Sainz Jr. menaruh kepercayaan kepada tim Williams Dengan menandatangani kontrak multitahun hingga akhir musim 2026 Dengan opsi perpanjangan Sainz yakin Williams adalah tujuan yang tepat setelah kepergiannya dari Ferrari Menempuh jarak sejauh 20.000 km Purnawirawan Polri Royka Lumoa bersepeda dari Jakarta ke Paris Ia bersepeda melintasi 44 negara selama 1 tahun untuk mengampanyekan Save the Earth Yang menyebabkan disaksikan pertandingan bola voli Olimpiade Paris 2024 Dari sektor putri, Turki versus Republik Dominika pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Dan Brazil kontra Jepang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Lalu dilanjutkan dengan Italia melawan Belanda Pukul 22 waktu Indonesia Barat Serta Perancis versus Tiongkok Besok mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat Semuanya live dan eksklusif di Moji dan juga video Dan Mojiwadi jangan lewatkan juga pertandingan Civil League 2024 Women Yang akan dibuka dengan laga antara Indonesia kontra Thailand Besok pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Lalu dilanjutkan dengan pertandingan Vietnam versus Filipina Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Live dan eksklusif di Mojiwadi dan video Dan Mojiwadi jangan lupa untuk follow akun media sosial Mojisports Di Instagram at Mojisports underscore Facebook si Mojisports dan juga TikTok at Moji underscore sports Untuk mendapatkan beragam informasi olahraga pilihan Dan setelah sudah jumpa kita dalam Mojisports kali ini Saya Doan Fidadi pamit nundur diri Kita jumpa lagi dalam Mojisports berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget Sampai jumpa lagi dalam Mojisports berikutnya �